Intro Lalu diketahui 3 pernyataan Kemudian yang ditanyakan adalah Pernyataan mana yang benar Nah untuk menentukan pernyataan mana yang benar Kita perlu pemahaman bahwa A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M Sama dengan 1 per A pangkat M Nah dengan menggunakan pemahaman ini Kita bisa menuliskan bahwa 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2 Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 Sehingga pernyataan 1 itu benar Kemudian kita ke pernyataan yang kedua Nah kita perlu pemahaman bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M N Nah dengan demikian kita dapat menuliskan bahwa Setengah pangkat negatif 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 pangkat negatif 3 Itu 2 pangkat 3 3 nya ini dari negatif 1 kali negatif 3 Ini hasilnya adalah 8 Sehingga pernyataan 2 ini juga benar Kemudian kita ke pernyataan yang ketiga Yaitu 0,5 pangkat 0 Nah disini kita punya pemahaman bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1 Kecuali A nya sama dengan 0 Itu tidak boleh Nah disini 0,5 itu kan tidak sama dengan 0 Kemudian di pangkat 1 Berarti hasilnya sama dengan 1 Sehingga pernyataan 3 3 itu juga pernyataan yang benar Nah dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Pernyataan yang benar Adalah Adalah Pernyataan 1 2 Dan 3 Sehingga jawabannya adalah yang D Terima kasih telah menonton!